Intro Halo, saya Yusuf Adi Saya Utfi Humaya Kami akan membawakan Market Outlook May 2017 Intro Untuk bulan May, agenda laporan keuangan kuarta 1 dan momentum bulan puasa akan menjadi pemicu pergerakan harga saham Saat ini, beberapa yang disandiket menjadi perhatian investor karena kinerja keuangan yang cukup baik dalam 3 bulan pertama tahun 2017 Berikut ulasan beberapa emisian tersebut PT Telekomunikasi Indonesia, TLKM, pada kuartal pertama tahun 2017 berhasil meningkatkan kinerja keuangannya di mana laba meningkat 45,8% menjadi 6,7 triliun rupiah dan pendapatan juga meningkat 12,6% menjadi 31 triliun rupiah sehingga net profit margin tercatat 21,5% Astra Internasional Asi pada kuartal pertama tahun 2017 berhasil meningkatkan kinerja keuangannya di mana laba meningkat 63,4% menjadi 5,1 triliun rupiah dan pendapatan juga meningkat 16,4% menjadi 48,8 triliun rupiah sehingga net profit margin tercatat sebesar 10,4% Bank Sentral Asia Pada kuartal pertama tahun 2017 BBCA berhasil meningkatkan kinerja keuangannya di mana laba meningkat 10,7% menjadi 4,9 triliun rupiah dan pendapatan juga meningkat 4,7% menjadi 12,9 triliun rupiah sehingga net profit margin tercatat sebesar 10,4% Astra Agro Lestari Pada kuartal pertama tahun 2017 Aali berhasil meningkatkan kinerja keuangannya di mana laba meningkat 91,8% menjadi 801 miliar rupiah dan pendapatan juga meningkat 48,8% menjadi 4,5 triliun rupiah sehingga net profit margin tercatat sebesar 17,8% Sementara itu, dalam momen tumbulan puasa di akhir Mei 2017 akan ada sentimen positif untuk saham di sektor konsumer dan retail di mana dalam siklus ini merupakan penjualan emiten tersebut akan meningkat Berikut beberapa saham pilihan tersebut Ralph Ramayana Lestari Santosa yang mengoperasikan departemen store dan supermarket dalam menjual barang-barang seperti pakaian, tas, sepatu, kosmetik dan kebutuhan sehari-hari Pada tahun 2016 pengaruh bulan puasa memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan perusahaan di mana pencapaian kinerja kuartal 2 sebesar 2,1 triliun rupiah adalah yang terbesar dibanding kuartal lainnya Laba kuartal 2 tahun 2016 sebesar 246 miliar pun merupakan peningkatan laba terbesar dibandingkan kuartal lainnya ICBP Indofood CBP sukses makmur yang beroperasi di sektor kemasan makanan di mana perusahaan mempunyai berbagai macam produk seperti mie instan, produk susu, bumbu makanan, makanan ringan, dan makanan bernutrisi dan spesial Penjualan ICBP pada kuartal 2 tahun 2016 tercatat sebesar 9,2 triliun rupiah Ini merupakan yang terbesar dibanding kuartal lainnya Begitupun dengan laba yang tumbuh 1 triliun rupiah Era Era jaya swasembada yang beroperasi di bidang distribusi dan perdagangan peralatan telekomunikasi seperti telepon, seluler Pada kuartal 2 tahun 2016 penjualan perusahaan juga meningkat signifikan dibanding kuartal lainnya yakni sebesar 5,5 triliun rupiah Berikut adalah agenda ekonomi global, domestik, dan corporate action untuk bulan Mei 2017 Terima kasih telah menonton! Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2017 didorong oleh konsumsi yang tetap kuat investasi yang meningkat dan perbaikan kinerja ekspor seiring membaiknya harga komunitas ekspor Indonesia Di bulan Mei 2017 pergerakan ISG akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Pertama Pertumbuhan ekonomi Amerika yang semakin solid yang didukung oleh konsumsi dan investasi non-residensial di sektor energi seiring harga minyak yang diperkirakan tetap tinggi Membaiki ekonomi Eropa didukung oleh konsumsi dan ekspor seiring naiknya permintaan global dan depresiasi low terhadap US Dollar Kedua Harga komunitas minyak yang diperkirakan tetap tinggi didorong oleh net demand di pasar Eropa dan Asia seiring menurunkan inventory Selain itu tinggi tiket kepatu negara-negara OPEC dan non-OPEC dalam memakas produksi sehingga menahan laju penurunan harga minyak lebih lanjut Ketiga Aliran masuk modal asing sepanjang 3 bulan 1 tahun 2017 sebesar 5,33 miliar US Dollar terutama di pasar saham dan surat utang negara atau SUN PASCA kenaikan Fed Fund Rate dan kepemilikan asing pada aset domestik di Maret 2017 meningkat lebih tinggi daripada bulan sebelumnya Keempat Apresiasi rupiah sebesar 1,09% year-to-date hingga akhir Maret 2017 seiring arah kenaikan Fed Fund Rate ke depan yang cendung Dovis mendorong harian dana masuk ke negara-negara berkembang Kelima Indeks harga konsumen atau IHK Maret 2017 yang mencatatkan deflasi baik dari komponen volatile food maupun administration price sehingga IHK secara tahunan tercatat sebesar 3,61% dan berada dalam kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia Dari beberapa faktor di atas kami memperkirakan IHK di bulan Mei 2017 cendung bergerak konsolidasi dalam retak area support di level 5.540 hingga resistance di level 5.760 dengan merata fluktuasi mingguan dalam kisaran 90 poin Demikian Market Outlook Mei 2017 Saya Yosua Adi Saya Ruti Humaya Terima kasih 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 Terima kasih.